Intro Halo, saya selesai pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk Nah, kali ini saya berada di Polresta dan Pasar Saya akan mewawancari Bapak Kasat Lantas Polresta dan Pasar Bapak Taufad Risaldi, ya, pemirsa eksponisi Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Ekle Electronic Traffic Law Enforcement yang akan diterapkan Ini semacam tilak elektronik itu masyarakat sudah disosialisasikan Penting juga untuk kita memaham lebih dalam apa itu Ekle Dan kita langsung sapa dulu, Pak Taufad Risaldi Halo Pak Taufad, gimana kabarnya? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, baik Karena masa pandemi yang penting sehat dulu, Pak Yang penting sehat dulu sekarang Kita bicara tentang Ekle, ya Pak Kalau di Bali, apakah sudah diterapkan? Atau khususnya di Denpasar sudah diterapkan? Atau masih dalam tahap sampai mana? Jadi kalau di Bali, khususnya di Polresta Denpasar Atau wilayah hukum Denpasar Kita sudah mulai mensosialisasikan Men-trial ke program Ekle ini Ini merupakan program prioritas Kapolri Yang harus segera dijalankan Jadi Denpasar ini kebetulan baru satu titik Yang sudah terrealisasi di Simpambuagan Jadi ke depan mungkin akan terus bertambah di beberapa titik Mungkin juga di daerah-daerah kabupaten lain akan bertambah juga Tapi yang akan jadi proyek untuk bali di Denpasar ya? Sementara yang pertama nanti launching awalnya Untuk program Ekle ini di Denpasar pertama kali Dan itu sekarang baru ada di satu titik? Sementara di satu titik mungkin nanti akan bertambah, bertambah, bertambah Karena untuk beberapa titik yang lain Masih kita teliti lokasi yang mana yang kira-kira pas Oh dalam proses sekarang sosialisasi dan trial Katakanlah begitu, itu prosesnya seperti apa Pak? Asal apakah sudah ada katakanlah yang ditilang Atau sudah ada yang diberitahu atau seperti apa Pak? Ya trial ini mungkin ada beberapa masyarakat Yang sudah terekam pelanggaran Kita panggil konfirmasi Kita berikan penjelasan Seperti ini ya Seperti protap-protap Ekle yang sudah berjalan Mungkin di polda-polda lain sudah kita laksanakan Sambil kita sosialisasikan Sosialisasinya banyak ya Melalui media sosial Melalui video-video Melalui mungkin media cetak Sudah kita mulai sosialisasikan Bahwa Bali Sudah akan menerapkan Ekle Penanggakan hukum secara elektronik Pak Kasan kalau kita bicara tentang Ekle Mungkin masyarakat juga belum banyak yang paham Itu sistemnya seperti apa Ketika mereka melakukan pelanggaran Mereka diputuh Mereka seperti apa Apakah diberikan pemberitahuan Mungkin step-step prosesnya itu Pak? Jadi kami akan sedikit jelaskan Mekanismenya ya Mekanisme Ekle ini Jadi pada saat Di lapangan Ada masyarakat yang melanggar pelanggaran Kemudian disitu dia terekam CCTV Ekle Maka dia Rekaman itu akan Terekam secara otomatis Melalui back office yang ada di Polestaden Pasar Setelah terekam Back office sudah mencatat Kita print surat konfirmasi Surat konfirmasi yang akan Kita kirimkan Sesuai dengan alamat Yang ada pada kendaraan bermotor tersebut Kita kirimkan surat konfirmasi Kita beri waktu Lima hari Lima hari ya? Lima hari masyarakat untuk Datang ke Polestaden Pasar Mengkonfirmasi Nah setelah dikonfirmasi Apabila memang masyarakat Mengakui itu adalah Dirinya atau melakukan pelanggaran tersebut Kita berikan penyelidikan dengan tilang Untuk membayarkan dendanya Melalui BRI Bank Apabila masyarakat mungkin Pada saat itu Tidak mengakui Bisa menghadiri sidang pengadilan Tetap bisa disidang Kalau mereka tidak mengakui Ya kalau tidak mengakui Sudah ada buktinya Mungkin agak susah juga Ya Yang penting disitu Pada saat konfirmasi Kan kita jelaskan Disitu sudah ada gambarnya Sudah nanti ada videonya Kalau misalnya Makin mengelak Kecuali memang pada saat Itu Kendaraan Yang dipakai Atau bukan Sesuai dengan orangnya Itu nanti kita akan konfirmasi Siapa yang mengakui pada saat itu Ya kita panggil Karena bisa jadi Orang yang mengendarai kendaraan Melakukan pelanggaran Itu bukan pemiliknya Ya memang Orang lain Orang lain Atau saudaranya Atau apa itu Makanya Butuhnya namanya Pada mekanisme itu Untuk konfirmasi Konfirmasi Apakah benar Saudara yang naik kendaraan tersebut Kalau tidak Siapa pada saat itu Ya panggil kembali Baik itu mekanismenya Jadi agak Agak sedikit Panjang juga ya Kalau misalnya Nah kalau misalnya Sudah dikirim Pak Yang ditanggapi Gimana nih Pak Jadi kalau masyarakat Yang tidak Pasti nanti ada yang seperti itu Ya beberapa polda Yang sudah melaksanakan Ada yang tadi Yang tidak datang Untuk konfirmasi Itu nanti prosesnya Secara Apa Mekanisme Kita akan Bersurat ke Apa Ke SAMSA Untuk memblokir Memblokir STNK nya Jadi pada saat Dia mau Nanti Bayar pajak Atau memperpanjang STNK nya Dia sudah terblokir Artinya dia harus Konfirmasi Atau Bayar dulu Denda Tilang yang Baru bisa Baru dia nanti Setelah dia Konfirmasi ke kita Setelah dia Apa Membayar denda Atau Pedugas polisian Baru kita Buka kembali Blokirnya Untuk Bisa-bisa Jadi tidak bisa Masyarakat Mengabaikan Katakanlah Ya tidak bisa Memang Karena kalau diampaikan Ketika mereka Melakukan SAMSA Akan diblokir Dibayar Baru bisa Bisa nanti Berarti nanti Kalau misalnya Saya misalnya Lakukan kelanggaran Konfirmasi Saya datang ke sini Oke saya mengakui Langsung saya bayar Atau Lewat bank lagi Pak Nanti langsung Bayar-lewat BRI Nanti kita Berikan E-tilang Silahkan nanti Bayar di BRI Karena tidak boleh Petugas polisian Langsung menerima Tidak boleh Karena belum ada Putusan pengadilan Itu kan Memang kalau melalui BRI Dia harus membayar Denda maksimal Sesuai dengan undang-undang Jadi apabila nanti Pada sut Putusan pengadilannya Jumlahnya Misalkan Lebih sedikit dari Yang dia bayarkan Dia bisa mengambil Sisanya nanti Di kejaksanaan Bisa seperti itu Bisa Nanti diambil Jadi Tidak boleh Langsung bayar Ke petugas Karena itu Nanti Kita meminimalisir Hal yang tidak diinginkan Pada petugas Berarti kalau misalnya Denda maksimal Disolah undang Ada yang 500 ribu Ada yang 1 juta Tetap dibayarkan segitu dulu Nanti di proses pengadilan Bisa jadi Dendanya tidak Sebesar itu Banyak Banyak bisa terjadi Jadi kalau memang Misalkan Dendanya 500 ribu Kemudian putusan Pengadilannya 200 ribu Nanti dia bisa Mengambil 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 sisanya Nanti melalui Kejaksanaan negeri Baik Satu hal yang mungkin Perlu kita pahami Dan mungkin Pak Kasar bisa menjelaskan Sebenarnya apa sih Fungsi atau tujuan utama Dari penerapan ATLE ini Untuk ATLE ini Banyak ya manfaatnya Yang pertama Bagi kita ya Internal Policy Kita tidak Capek-capek lah Tidak perlu menggunakan Jumlah personil yang besar Atau kegiatan Yang sifatnya konvensional Seperti kegiatan rajia Kegiatan yang Yang Apa Menemukan langsung Pelanggaran di lapangan Itu memang masih digunakan Tapi salah satu manfaat ATLE itu seperti itu Kemudian Dia juga Apa namanya Secara Bukti Lebih Akurat Karena dia langsung Terekam CCTV Ada gambarnya Ada buktinya Kemudian Kalau memang Sudah Apa namanya Tidak menggunakan Personil yang banyak Personil yang polis Yang bisa digunakan Untuk kegiatan yang lain Seperti Atensi Atau perintah Bapak Apakah ada juga harapan Masyarakat bisa lebih disiplin Lagi perlu luntas Dengan agama Manfaatnya seperti itu Jadi Yang diharapkan dari ATLE ini adalah Detrain efeknya Lebih optimal Ya karena kita Dia secara 24 jam Bisa mengawasi Bisa mengawasi Beda kalau kita Secara Konvensional kan Harus keliling Baru menunggu pelanggaran Kalau ini kan Secara 24 jam Konsisten Mengawasi pelanggaran Secara otomatis Tertangkap Mungkin ada masyarakat Maksudnya juga bertanya Apakah Itu kan kamera Di pasang gitu ya Untuk perekam Di sini ada pusat Tandungnya ya Apakah itu 24 jam Dijaga oleh petugas Atau Otomatis sebenarnya Kalau ada pelanggaran Diterang Tentu kalau Kita sudah Ada operator Di situ Memang ada yang mengawagi Jadi tetap dia harus ada Mengawagi operatornya Secara 24 jam juga Kita piketkan Jadi dia mengawasi Keluar pelanggaran Hari itu Dia rekap Dia print Surat konfirmasinya Untuk dikirimkan Keesokan harinya Pada pelanggar Sesuai dengan alamat Data kendaraan tersebut Data kendaraan Agak gung juga Kadang-kadang kan ada juga Yang kendaraan yang dijual Belum dibalikin sama Ini juga Jadi perseraga Ada di situ Nah di situ Salah satu manfaat Etle juga ya Jadi apabila Masyarakat Menjual kendaraannya Harusnya kan Harus langsung Dibalik nama Secara otomatis Kalau memang Dia pada saat Sudah diberikan Surat konfirmasi Tidak melakukan Konfirmasi Akan diblokir Nah pada saat Pemblokiran Sudah membayar denda Karena pemilik Kendaraannya sudah berpindah Otomatis Dia akan Biar balik nama Itu adalah Itu salah satu Upaya menaikkan Meningkatkan PAD pemerintah Khususnya Di Bali inilah Supaya meningkatkan Ya itu salah satu manfaat Etle ini ya Meningkatkan PAD Salah satu Ya ada yang Sudah dijual kendaraannya Belum balik nama Dengan jalan seperti ini Kalau ada pelanggaran Nah berikutnya Apakah ini hanya Di lampu-lampu merah saja Atau akan direkod Atau ada tempat-tempat lain juga Selain di traffic light Jadi untuk di Etle ini Untuk kamera CCTV-nya Ada dua ya E-polis dan checkpoint Jadi dia tidak Hanya di lampu merah Dia bisa dipasang Di ruas-ruas jalan Yang memang Sudah kita tentukan Memang banyak disitu pelanggaran Kita masih taruh disitu Misalkan banyak disitu Terjadi Kelakangan lontas Kita bisa juga Tempatkan disitu Kamera CCTV-nya Jadi tidak hanya Di perempatan Atau Suatu bidang tertentu Tapi biayanya mahal ya Bagian dari Negara Kalau kepastian Akan dilawancen di Bali Belum ada Juli atau Sementara kita masih Menunggu informasi Dari pusat Dari Mabes Polri Kemungkinan Informasinya Kemungkinan bulan Juli Tapi belum tahu juga Apakah nanti Kita masih menunggu informasi Lebih jelasnya Tapi di pasar Bukan ada satu Sementara baru ada Akan bertambah Baik Mungkin di Akhir di dalau kita ini Di Bali Postop Mungkin ada harapan Yang Pak Sade Ingin sampaikan Ke masyarakat Terutama Terkait dengan penerapan Ekle Silahkan Terkait dengan penerapan Ekle ini Kami dari Satu Lantas Polestaden Pasar Mengharapkan Pada masyarakat Untuk Lebih baik Lebih bagus lagi Dalam Berperilaku Berkendara Karena salah satu Permasalahan Yang muncul Itu adalah Akibat dari Perilaku berkendara kita Yang masih kurang Disiplin Masih kurang bagus Jadi kami berharap Ada tidak adanya Ekle Tetap masyarakat harus Perilaku berkendaranya Lebih baik lah Agar tidak terjadi Pelanggaran Masih banyak Kecelakaan lalu lintas Juga masih tinggi Kita harus sayang Pada keluarga Kita saling mengingatkan Bersama Semua pihak juga harus Saling mengingatkan Bekerjasama Untuk Den pasar yang Tertib Selamat Dan lancar Lalu lintasnya Terima kasih Pak Sade Waktunya Sudah memberikan kita informasi Yang lebih mendalam Tentang Ekle ini Tentu Jika ada hal-hal Yang belum dipahami Bisa Menghubungi Asat lantas ya Asat lantas Ini mungkin Tapi benar Pak Asat sampai ke tadi Kita intinya adalah Bagaimana berdisiplin Dan berlalu lintas Karena Itu kunci Keselamatkan kita Di jalan Ketika tidak berdisiplin Nah ini akan membahayakan Kita semua Mudah-mudahan dengan Ekle ini Kita lebih disiplin lagi Dan efek-efek lainnya Bisa mengikuti kemudian Untuk kebaikan kita bersama Demikian bagi post talk Kali ini Sama-sama terima kasih Atas perhatiannya Saya tutup dengan Prof. Sati Om Santi Santi Sampai jumpa 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 Terima kasih.